Assalamualaikum kawan-kawan semua apa kabar semoga teman-teman semua sehat oke hari ini mama pey mau membuat masakan sederhana masakan hari-hari yaitu lodeh campur atau lodeh sayur oke langkah pertama mama tunjukkan ini ada sayuran ini ada labu, wortel ada kacang, ada bonces terong, jagung, dan daun linjo teman-teman mau lodeh apa aja bebas, yang penting bumbunya benar ya dan bumbu-bumbu yang pakai mama pey hari ini ada satu genggam bawang merah ada satu genggam bawang putih dan ada tujuh butir kemiri satu bungkus terasi dan kita memakai lombok sedikit aja nanti aku potong ya bumbu wajibnya yaitu gula, garam, dan kaldu kaldu sapi, gula putih kalau mau gula merah juga boleh garam secukupnya oke, tambahkan tempe kalau memang ada ya kalau nggak ada nggak pakai, nggak apa-apa ini karena mama be ada tetelan aku masukkan tetelan dan juga sandung lamor atau apa namanya itu ya yang putih-putih tapi yang enak nyel-nyel itu loh langsung aja teman-teman ini mama udah ngedidihin ini aku pakai sandung lamor sengaja teman-teman kalau nggak punya nggak pakai, nggak apa-apa ini kan karena ada ya teman-teman ini mama be mau memasukkan jagungnya dulu dan labu sama wortel nah, tak masukkan ini udah tak potong-potong aku potongnya rata gede terus ini enak tangkel tak masukkan juga atau buah melinjo lebuknya ya nah, sama nangkak sedikit yang ada aja teman-teman kalau nggak ada nggak usah pakai ini salam laos wajib ya salam laos ya teman-teman ya nah, aku mau motong itu labu siem sama wortel ini mau tak masukkan ini labu siemnya ini sebenarnya mudah banget teman-teman hmm cuman tetap tak kupas tadi sedikit mudah banget nah langsung jus masukkan sini ini namanya sayur rodeh campur ya ala mama be tentunya super duper komplit hmm ada vitamin A ada vitamin C ntar aku nambahin tomat satu ya kalau udah mau diangkat ya teman-teman ya glue ini masukkan sini dimasak sampai mateng terus ini sekalian terong dibelah-belah dipotong-potong ukuran selera masing-masing mau gede mau kecil ini bisa cuci terus dilebuk kayak hmm terongnya satu aja karena kayaknya penuh nanti ya ini lombok hijau nanti agak belakangan ini namanya sayur rodeh campur teman-teman ya bumbu biasa kita pakai bang merah bang putih kemiri terasi kalau emang teman-teman ada udang kering itu juga enak ya ini nanti agak belakangan ini ya aku potong aja aku tak cuci bersih teman-teman aku kalau masak emang begini terus pakai satu batang daun bawang apabila punya oke bumbunya lodeh ya ini daun bawang ini bumbu lodeh ini kacangnya gak tak semuain nanti panciku kecil kayaknya gak muat teman-teman hmm ini tak mundurin sebagian oke ini daun linjonya sedikit aja karena asam murat nanti kambuh nah terus tempe tak masukkan juga ini masakannya gampang banget teman-teman tapi nanti kuahnya enak banget beneran teman-teman kalau mau coba monggo silahkan rekup masakan mamabe di coba di rumah wis dijamin enak hmm kalau ada tahu ya cemplung ada tahu nah ditutup terus nanti kalau emang gak muat aku ganti panci ya perasaan tadi itu gak banyak kok dipotong-potong jadi banyak banget ini teras ini teman-teman cemplung noy itu ada airnya nah terus ini bawang merah kira-kira ada 7 siung terus bawang putih ada 7 siung bawang putih ya terus kemiri 7 butir karena masa aku banyak aku pakai bumbu agak banyak kalau emang mau pakai ketumbar boleh gak gak apa-apa ya teman-teman ya bawang merah bawang putih kemiri terasi sedikit ketumbar kalau emang suka kalau gak pakai pun gak apa-apa ya ini aku tak pakai sedikit aja terus langsung di blend nanti pakai cabai potong aja ya nah ini teman-teman hasil blenderannya terasi bawang merah bawang putih kemiri sedikit ketumbar ditomis sampai harum sampai taneg supaya tidak mudah basi tapi teman-teman kalau mau bubu cemplung ya oleh-oleh ya bebas ya tapi kalau mama bay sukanya ditomis dulu nanti dia lebih wangi dan juga tidak mudah basi gitu loh tapi itu selera masing-masing kembali ke selera masing-masing nah ini dimasak sampai taneg ini enak banget ya terasi sama ini kemiri bawang merah bawang putih kalau ditomis itu enak banget kalau pakai teplon gak suara teman-teman tapi kalau pakai penggorengan jawa itu esok rame gitu sereng 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 gitu ini agak sepi gak bunyi sereng sereng oke sambil mempersiapkan santan teman-teman sambil menunggu itu oke teman-teman ini bumbu lodeh mama bay sudah taneg banget ini udah misah antara minyak dan bumbu aku yang giling udah misah ini namanya udah taneg ya suka ada yang menanya taneg itu apa ya ini antara bumbu dan minyaknya itu udah terpisah begini namanya taneg atau mateng banget biar supaya tidak mudah kecut atau basi nah begini caranya ya teman-teman ya tuh udah terpisah nih kelihatan kelihatan teman-teman nah langsung ditublek ke sini cemplung nge ini bumbu lodeh mu nah aku mau pindah ke sebelah oke teman-teman ini penampakan dari masakan lodehku tapi daun linjone udah dimasuk nih gila labuni wis mateng terong mateng jagung mateng ini bumbu dimasukkan ada gula putih ada kaldu sapi ada garam secukupnya diicip apabila kurang rasa nanti ditambahkan apa yang kurang ya nah ini wis ketok ini gila langsung cus sedikit boncis sedikit daun linjone dan juga lombok hijau rajang daun bawang ya ini lodeh lodeh sayur campuran dijamin enak banget masukin sekalian ini emang-emang nanti mau bajir kalau ditinggal kasihan nah ini teman-teman emang maaf itu ada mangkok blender jatuh kepental nah jadi warnanya hijau sempurna terus masukkan santan tabur bawang merah putih goreng kalau ada kalau gak ada ya pakai bawang merah aja emang ini tomate vitamin C ini lebuk ini masukkan tomat cabai panjang dipotong potong dijamin enak banget teman-teman yang kangen lodeh silahkan disimak sampai habis dirikuk di rumah apalagi ini pakai daging sapi tambah mantel masukkan sedikit santan karena aku kan ngindari santan jangan terlalu kental kalau orang-orang bikin sayur lodeh kelapanya satu buletan aku sedikit aja karena aku gak bisa makan santan terlalu banyak teman-teman hmm weh stop markot top sayur lodeh mamabay dijamin enak men sampai bludak dulu atau mendidih dulu sampai blutuk blutuk gitu tuh lodehnya hmm lodeh campur ya teman-teman ya ada nangka ada terong ada jagung ada daun melinjo weh tak tunggu sampai umop dulu teman-teman nah ini teman-teman hasil lodeh mamabay monggo silahkan dirikuk di rumah ini dijamin enak banget jangan takut gak enak yuk resep dari mamabay itu enak banget lodeh ya aku gak omong kosong ini fakta aku udah nyicipi ya oke matikan apinya ini udah daun linjo daun linjo itu kalau kena air mendidih itu udah langsung lektoy ya jadi udah gak kuat lama-lama ini gaudong salam tak tak nese weh matikan apinya ini aku sengaja tak taruhin cabai rawit bulet aku ini pengen dang ma'am yuk mau gaduhin sayur lodeh terus diceplusin cabai rawit bulet ini kuahnya enak banget karena pakai daging tetelan atau daging matikan apinya lalu siapkan ke wadah yang bakal kita mau buat makan teman-teman lodeh ala mamabe super duper mantul super duper mantap teman-teman wow jagungnya cantik banget lodeh campurku udah mateng teman-teman ada wortel ada tempe ada daging sapi tak kok kuah ditik terus kok bawang goreng di jam mendol dah bawang goreng masukin udah tidak sabar lagi guys mau makan sayur lodeh ya taburno ini berambang goreng kalau punya bawang putih goreng juga boleh nah ini kesukaan mamabe banget bawang goreng ini loh kesukaanku banget teman-teman rasanya itu sewedep banget aku pengen dang ma'am yuk guys sama iwa asen sama swambel nah ini teman-teman mamabe udah ada ikan asin kapas-kapas tak balado teman makan sayur lodeh sama nasi anget kerupuk kalau ini iwa asin iwa asin kapas-kapas terus aku udah punya sambel mantep sampai rawit merah teman-teman ini teman-teman hasil masakanku hari ini yaitu lodeh campur atau lodeh sayur super duper enak banget monggo silahkan oke semoga manfaat buat teman-teman semua yang sudah subscribe terima kasih yang belum monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis semoga manfaat resep-resep dari mamabe walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh dadah semoga suka videonya selamat menikmati